Intro Berbagai negara akhirnya terbangun dan sepakat Timnas Indonesia U17 terbaik di Asia Tenggara saat ini Namun sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe channel ini Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia tiap hari Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Timnas U17 Indonesia sukses melakoni laga kedua mereka di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 Dengan melawan Uni Emirat Arab Di atas kertas Uni Emirat Arab jelas lebih diunggulkan Agar tetapi Timnas U17 Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan Tim Asia Barat tersebut dengan skor 3-2 Kemenangan ini juga berhasil mengantarkan Indonesia memuncati klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin Sekuat arahan Bimasakti ini juga mendapat pujian dari berbagai pecinta sepak bola di Asia Tenggara Mereka seolah-olah tersadar bahwa kualitas sepak bola Indonesia saat ini sudah meningkat dengan pesat Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian yang sudah diraih oleh Timnas Senior maupun Junior Di level Senior, Indonesia berhasil kembali berlaga di Piala Asia Lalu hal yang sama juga ditorehkan oleh Timnas di level U20 Oleh sebab itu, tak salah jika ada anggapan kualitas sepak bola Indonesia saat ini tengah menanjak Bahkan salah seorang warganet asal Vietnam menganggap Timnas Junior Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN pada saat ini Selamat, ini sangat bagus Timnas U17 dan U20 Indonesia membuktikan bahwa mereka adalah tim junior terbaik di ASEAN untuk saat ini Tulis Bui Deduong dikutip dari Superball.id dari GI3 Art Times Salah satu warganet yang berasal dari Malaysia juga mengomentari hasil positif yang didapat Timnas U17 Indonesia saat melawan Uni Emirat Arab kemarin Akun bernama Mahmud Ayahe Fairus mengatakan bahwa Indonesia sangat mendominasi pertandingan Dan dirasa layak untuk memenangi pertandingan tersebut Indonesia U17 benar-benar mendominasi permainan dibandingkan dengan Uni Emirat Arab Mereka benar-benar layak menjadi tim teratas tulisnya Kini sekuat Garuda Asia hanya perlu memenangi satu laga lagi agar bisa memastikan diri lolos di Piala Asia U17 2023 mendatang Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.